Mohon maaf jika Mbak Asih ngomongnya belibet Soalnya ini adalah hal penting Jadi jangan sampai salah kata Ada juga zaman dahulu Cerita yang mengatakan bahwa Keturunan PKI tidak bisa menjadi PNS Itu tidak benar Calon PNS tidak ada di dalamnya Yang mengharuskan bebas dari keturunan PKI Walaupun keturunan PKI Jika dia memenuhi syarat Insya Allah akan tetap bisa menjadi PNS Karena bagi Mbak Asih Yang PKI adalah buyutnya Nenek moyangnya Kita tidak tahu menau Kalau kita mempunyai bakat Mempunyai apapun yang dibutuhkan Memenuhi syarat Tidak ada penghalang Walaupun kita keturunan PKI PKI telah dibubarkan Tidak ada lagi Kita sekarang sudah menjadi bangsa Indonesia Yang merdeka Merdeka bangsaku Merdeka negeriku Merdeka tanah airku Monggo Mbak Asih Mengajurkan untuk semuanya Pasang bendera setengah tiang Di depan rumah masing-masing Caranya kalau tidak salah Pertama Dipasang penuh Tiang Baru diturunkan setengah tiang Itu yang benar Karena Mbak Asih tidak punya kerean Jadi langsung Mbak Asih Pasang setengah tiang Dan untuk Keesokan harinya Tepat tanggal 1 Oktober Akan kita naikkan penuh Satu tiang Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mbak Asih Katul Hari ini Berkepatan pada tanggal 30 September 2021 Saya Genap bangsa Indonesia Memperingati hari G30 SPKI Gerakan 30 September Untuk itu Saya akan melakukan Pengibaran bendera Setengah tiang Salah satu Cara Kita Untuk Memperingati Tanggal 30 September Adalah dengan Mengibarkan Bendera Sang Merah Putih Kita Mengibarkan bendera Setengah tiang Dan pada Keesokan harinya Kita Akan Mengibarkan bendera Penuh Satu tiang Untuk Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Hari G30 SPKI Setengah tiang Kita Kita Pasang Benar ya Merah Putih Jalan Ini juga Lagi Bisoteng Ibu Memperingati Hari 30 September G30 SPKI PKI Geser Geser ke situ PKI Kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia Kenapa PKI Di Indonesia Dibubarkan Karena PKI Adalah Partai Komunis Yang Merampas Hak Dan Merampas HAM Oleh karena itu Bumbu kita Sebagai bangsa Indonesia Belum Akan Bendera Cuci tangan Jangan Sampai Tangan kita Kotor Bendera Merah Putih Inilah Salah satu Cara kita Untuk Memperingati Hari G30 SPKI Mohon maaf Jika Mbak Asih Ngomongnya Belibet Soalnya Ini adalah Hal penting Jadi Jangan sampai Salah kata Ada juga Jaman dahulu Cerita yang Mengatakan bahwa Keturunan PKI Tidak bisa Menjadi PNS Itu tidak Benar Calon PNS Tidak ada Di dalamnya Yang mengharuskan Bebas dari Keturunan PKI Walaupun Keturunan PKI Jika dia Memenuhi syarat Insya Allah Akan tetap Bisa menjadi PNS Karena bagi Mbak Asih Yang PKI Adalah Buyutnya Nenek Moyangnya Kita tidak Tahu Menau Kalau kita Mempunyai Bakat Mempunyai Apapun Yang dibutuhkan Memenuhi syarat Tidak ada Penghalang Walaupun kita Keturunan PKI PKI Telah dibubarkan Tidak ada Lagi Kita sekarang Sudah menjadi Bangsa Indonesia Yang Merdeka 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 Bangsaku Merdeka Negeriku Merdeka Tanah Airku Monggo Mbak Asih Menganjurkan Untuk Semuanya Pasang Bendera Setengah Tiang Di depan Rumah Masing-masing Caranya Kalau tidak salah Pertama Dipasang Penuh Tiang Baru Diturunkan Setengah Tiang Itu Yang Benar Karena Mbak Asih Tidak punya Kerean Jadi Langsung Mbak Asih Pasang Setengah Tiang Dan Untuk Keesokan Harinya Tepat Tanggal 1 Oktober Akan kita Naikkan Penuh Satu Tiang Untuk Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Terima Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bisa Menambah Sedikit Ilmu Dan Wawasan Mohon Maaf Apa Yang Saya Sampaikan Bila Tidak Memenuhi Yang Anda Inginkan Banyak Salah Kata Mohon Maaf Mohon Dimaafkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak